Halo semuanya, bales ke Kuali Nauke Akhirnya game ini rilis juga di pleasure Indonesia ya Tokyo Gold Break The Chains Ya, game mobile Tokyo Gold muncul lagi Maksudnya, ya ada beberapa versi untuk Tokyo Gold Mobile Tapi yang ini baru pertama kali sih untuk pleasure Indonesia ya Baru pertama kali ada versi globalnya Untuk sebelumnya itu yang kalau gak salah versi CN-nya Tapi ya langsung kita coba aja Tokyo Gold Mobile Ya ini cerita dari awal lagi, terus aja Jadi ya kita langsung skip aja lah ya Rize, oke Kaneki bertemu dengan Rize Tung sebentar, ini suaranya kayak yang agak gimana gitu Tapi kalian udah tau kan ini game seperti apa ya Jadi ini game seperti reverse 1999 Atau ya, Nanatsu no Taizai Ya di playstore Jadi ini untuk skillnya kartu Dan untuk battle-nya ini turn-based Di mana kita nyatuh-nyatuhin si kartunya Untuk menjadi bintang yang selanjutnya Nah itu dia, jadi bintang 2 ya Jadi ini game battle-nya seperti itu Jadi bukan Tokyo Gold yang tap and slash Atau hack and slash Oke Seperti ini yang gue yakin untuk grafisnya ini Masih butak ya dan sih Bukan saja dengan maksimal Cuma kita lihat aja Using an ultimate skill Oke disini ada ultimate skillnya Ini kartu yang warna kuning sama yang warna buah bu Entah itu apaan Tapi yes kita pake kaneki lagi untuk bintang 2 Use an energy card Energy card buat Energy card buat ngisi energy ultinya Kalau bintang 2 itu keisi 50% ya Oke 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 Untuk energinya udah 100% Jadi kita langsung keluarkan aja Skill ulti kaneki dan juga serangan biasanya Oke ini dia Kagu nih attack Oh skill ultinya ya Buset keter banget polubunya Skill ultinya ada animasi seperti ini Aneh banget buset sih voice-nya ya Eh si suaranya Efeknya tuh Menang kah? Why? Masih tutorial ya Tapi why dibuat menang? Dan untuk ngomong-ngomongnya Tidak ada voice-overnya Dan Iya ada Ada versi 3D-nya by the way Oke halaman utapanya seperti ini Kita ke main story Ini kalau ditap-tap terus-terusan Bisa di skip Nggak untuk tutorialnya Nggak bisa ya Jadi kita emang harus Ngikutin ke story Kalau dari Tampilannya sih Ya mirip-mirip Seperti Tokyo Ghoul Yang Oh itu pernah gue coba juga ya Tapi itu Yang tap and slash-nya Oke sekarang kita dapet toka disini ya Dan dia SR Tapi SRnya warna kuning disini ya Untuk tulisannya Dan untuk partinya Disini ada 4 orang totalnya Dan juga ada 1 backup Cuman sekarang kita Masukin aja langsung toka-nya Deploy Terus disini kita langsung start aja ya Seperti ini Untuk kartu-kartunya ini Tetap ada energinya kah? The number of action That can be taken next turn Will be displayed Blah-blah Jadi ya kita harus Ngutamain karakter yang ada Tanda pedangnya Di atas kepalanya ya Karena dia bakal action 3 kali itu Oke Serangan biasa dulu Oh langsung mokat Butek sekali by the way Oh itu ada voiceovernya deh Yang pas mukul doang ya Dan sekarang si enemy-nya Ya bakal nyerang sekali-sekali Terus juga disini ada Setempat elemen yang sangat simple Gak ada elemen light Sama dark kah? Weak Weak Ada pecahan weak-nya Gede banget Seperti itu Dan 2 wave ya Oke Nishiki terus aja Ini belum bersama persis Seperti di animenya Gak ada yang digabung-gabungin kah? Oh itu dia Skill ultinya udah 25% ya Dan Itu skill ulti Tombolnya cuma 1 doang kan? Cuman kaneki doang kah? Yang bisa munculin skill ulti? Tapi Iya Nishiki nyerang Seperti itu Oh restric attribute Again you increase It's weak ya Ada bar-nya disitu Terus pake kaneki yang bintang 2 Itu maksudnya nambah energy apaan sih? Oh Kalau misalnya udah 3 Itu si musuhnya bakal weak ya Terus bakal ngestun seperti itu Gak bisa nyerang Karena untuk skill toka tadi Ngebuat weak si enemy kah? Sekarang kita langsung keluarin aja Serangan kaneki dan toka Oh Mau cut by the way Gak di skill ulti Why? Wah Butek Selain battle Di per chapternya pun disini Banyak storynya ya Ini yang 1.4 Eh 1.5 Ini 1.6 Juga story juga disini Battlenya cuma beberapa Cuman ya Untuk fitur gacha Akhirnya terbuka ya Dan Tunggu sebentar Nickname Oke Terus Kesettingan belum bisa Oke kita rekrut aja Dan Oh ini Untuk rate up-nya sih Langsung ya Kaneki yang Versi goal-nya Dan juga Arima kalau gak salah Kalau di facebook-nya sih Gue ngeliatnya gitu Kaneki sama Arima ya Tapi disini langsung Dikasih 10 kali dong Gratis saat Oke Nice Langsung aja Sisa 1 itu juga ya Dan Oh Wah Cool but Dan Apa ini? Tap to continue Ada rainbow 1 Mungkin emang Pasti ada rainbow 1 Misato gori Kenapa ini Oh R-nya abu-abu Tapi SR-nya Warna kuning ya SR berarti Rainbow by the way Ini dia Pasti dapet dia kah? Mungkin sih ya Mungkin Mungkin Ya gue dapetnya Seperti ini Dan ini bukan Infinity Reroll Untuk manajemen karakternya Kita langsung aja Train Untuk levelnya disini Oke Untuk levelnya Level Apa ini? Maksimal 30 kah? Dan ini masih tutorial Oh my god Oke kita battle ya Oh masih chapter 1 Deng disini Kita auto deploy Dan Yes kita langsung start aja Eh lupa Gue bener-bener lupa loh Untuk nama-namanya Kalau misalnya emang Gak ada tulisannya Gue seriusan lupa ya Nama-namanya ya Untuk Tokyo Go Udah lama banget Buset Gak ngikutin ini anime Gak nonton lagi Atau gak baca makanya lagi Gitu ya Cuman disini Strong enemy have greater Weak caps Jadi 1,2,3,4,5,6 Kita harus kayak nge-hit 6 kali dulu Baru dia bakal stun ya Tapi ya Kita pake aja ini Ini Dan juga ini Oke Cuman 1 doang ya Untuk 1 kali hit Eh dia lagi kah? Oke Kenapa bisa heal? Why tiba-tiba bisa heal kayak gitu? Kita pindahin kesini terus aja Kita jadiin bintang 3 Dan ini dia Skill grand power bars Ya oke Dan ini bakal ngurangin Si capnya 2 biji Kita langsung pake aja Dan pake toka juga Tapi kenapa slotnya Gak nambah jadi 3? Kan gue punya 3 karakter by the way Kenapa sih slotnya Masih 2 doang disini? Sorry Tadi kan gue baru Pindahin kaneki ya Dari bintang 2 Ke bintang 3 ini Itu slotnya kan kepake ya Dodol sumpah Tapi ya seperti game Kartu mobile pada umumnya ya Ya ini gimana jumlah karakter Jadi totalnya ada 4 slot nanti Ngembil hadiah-hadiah Oh my god Masih tutorial Oh why sudah ke story lagi disini? Tapi Oh Beres Yes Beres Akhirnya Tutorialnya beres Nah ini dia Kaneki sama Arima ya Untuk probability upnya Tapi tadi gue ngeliat Di bannernya gak ada Tapi kita kesettingan dulu aja lah ya Untuk sistemnya Ini dia HD Wahai Untuk language-nya Tidak ada bahasa Indonesia Untuk akunnya Sekali lagi ya Tadi tuh Gak ada guest akun ya Jadi gue pake langsung google Gue gak tau ini Rerollnya seperti apa Dan untuk di mail Ini dia Oke Server launch reward 300 Ini apa ini? Sweep Cup Kupon Terus juga Perregistrasi ini nih 28 biji Buset Ini apa ini? Ken Kaneki Waken ya Ken change character to Ken Kaneki Waken Inboard setting Maksudnya Itu bukan Bukan karakter buat Ini kah Battle Dan yes Untuk grafisnya Seperti ini Yang tadi butak Tapi sekarang gak terlalu Tapi kenapa gak ada hidungnya itu Ini dia Red upnya kebuka SSR ya Kaneki Dan juga Arima Untuk regular recruitnya Kita free dulu aja Yang gratisan Merasa cool Eh dan Oke Biru doang ya Kita skip aja Ini sampai Buset Kita return By the way Untuk probabilitynya Berapa Setiap 10 kali Dapet SR Untuk SSR 3% Including Change up chart Oke Dan juga Extra rewardnya Di Kelipatan 100 ya Cuma disini untuk SSRnya Banyak loh Cukup banyak sih Untuk game baru ya Kalau kita lihat Kanekinya Seperti Oh Ya ini mah Kanekinya yang udah Kuat ya Yang lawan Siapa tuh yang Kekar tuh Gue lupa lagi namanya ya Dan juga untuk skill-skillnya Seperti ini By the way Dan ya Kalau untuk Arima Dia Apa ini Strength ya Lightning God Arima Ini strength recruit Oh berarti ada kayak Tipenya Atau attributenya Itu per banner Itu ada ya Yang tipe strength Terus juga tipe speed disini Dan juga tipe skill Wah Buset Ini keren sih Tapi kita kesini dulu aja 3% ya 3% Eh tunggu sebentar Tiketnya Oh my god Regular recruit ya Tapi kita bisa 30 kali sih Cuma 100 diamond doang Untuk 10 kali Jadi kita 60 kali men 60 kali buset Oke Yang regular recruit dulu aja ya 30 kali Dapat gak 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 dapat ya Gue Gue liatinnya Jangan di script Oke Akira Madow Kenkaneki Dapat lagi ya Yang awakennya Kenkaneki tadi Dimana ya Cara nyari avatar Atau gimana Cuman Kita recruit lagi Yes Oh 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 Ada sesuatu yang berbeda disitu Oke Wah buset Buset Gue tadi ada 2 orang Kan kiri kanan 2 rainbow berarti ya Mana Ini dia Siapa ini Ya gak apa Ya gak apa lah SSR Itori Oke Dia juga SSR ya Gak apa lah ya Cuman kayak Ngerasa gak puas aja gitu Cuman Ya Kita recruit aja lagi Oke Gak ada men Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada siapa-siapa ya Bukan nikinya sendirian Ya ampun Ya Oke Kita skip aja ya Cuman Ya kita kesini aja 30 kali lagi Boom Gak ada Siapa-siapa By the way Gak ada Siapa-siapa Why Ini SSR cuma sedikit Kak jumlahnya Kayak yang Dapet itu-itu doang Gitu Lagi Boom Loh kok sendirian lagi Kaneki-nya disini Seriusan 3% Harusnya lumayan Lagi-lagi Tapi awannya Ada yang beda gak sih Enggak Atau Oh my god Bro Dapet satu deh Tapi awannya Kayaknya agak Warna Rainbow gitu gak sih Ini Kayaknya buka Gue red off deh Kenapa sih Tapi Gue udah dapet 3 SSR sih ya Ya Gue gak tau Itu Hoki Atau gimana gitu Tapi kita lihat shopnya Terlebih dahulu ya Gue gak tau First shop up Dapet apaan Tapi disini ada monthly Harganya 9,4 dolar Oh iya ya Tadi itu ya Tadi itu gue tuh Ngutak-ngutik Karena pas Di setelah login Itu loadingnya tuh Gak kelar-kelar Gue download dari playstore Terus gue uninstall Yang download dari playstore Terus gue download Langsung dari official website-nya Karena itu ada download APK-nya ya Di official website-nya Terus Bisa Setelah itu Mungkin pas gue pencet tadi Itu cuma bisa bayar Pake paypal Sama satu lagi Apa gitu Jadi ini emang Si APK-nya bukan dari playstore ya Tapi ya entahlah Yang di playstore tadi Error sih ya Dan ini apa ini Last election pack dong 23 dolar ya Mahal ya Untuk 3% Tapi ini ada Kayak monthly-nya Tunggu sebentar 92 dolar Gak salah 1 juta lebih loh Eh tapi 92 dolar Apa ini ya Dolar Amerika tuh bukannya Gue gak tau sih Atau dolar Singapura gitu Kayaknya gak mungkin sih Kalau misalnya ini Dolar Amerika Ini gak akan mungkin juga ya Ada monthly kayak gini Di game mobile Ini terlalu mahal men Cuman disini ada event rebate Kalau misalnya kita top up Tentu saja Terus ada quest pass-nya Battle pass-nya Berapa ini? Battle pass malah 4 dolar ya Atau ini emang dolar Amerika gitu Tapi ya gatel Gue pengen gacha lagi Seriusan Kayak gak puas aja gitu Dapetnya ya Mungkin setelah ini Bakal reroll Mungkin di off camera Dan untuk first stop up-nya Oh first stop up-nya ada Oke Itu crazy Untuk first stop up sih Ya wajar 0,9 dolar sih Ya itu wajar seriusan Oh ini kebuka Berdasarkan level limit By the way Level limit Kita coba ke level 30-in ya Setelah itu kita butuh Barang-barang ini Kita ask-in Setelah itu kita bakal Ngedapetin skill Yang selanjutnya Jadi ya kita langsung Ke story lagi Kita coba ya Atau kita beresin Chapter 1 Ini belum beres loh Ah require kaneki Dan ini belum kebuka juga Tapi ya gak apa Kayak gini dulu aja Enggak deng Gue bakal coba Yang karakter yang lain Gue masih belum menukar 2x speed sama 2x speed sama auto ya Tapi untuk grafisnya Untuk battle Serkan maksimal Seperti ini Dan untuk 2x speed Oh udah ada 2x speed Ini apa ini Ultimate skill No Untuk auto-nya kebuka Di player level 20 ya Cuman disini Yes kita manual dulu Ini Terus energy Dan aki-aki jadi Bintang 2 Oke 12 fps ya Kerasa lumayan Oh itu buff Itu buffer dia Oke Ini sound efeknya Agak kurang sih Jujur aja ya Sound efeknya Agak kurang 45% Skill ulti Ini Ini Langsung aja Keluarin Siapa ya Energy lagi gak apa-apa Untuk bintang 1 nya Gimana Dia emang buff ya Buff Cover ya Oke Kok DJ nya gak ngurangin Gak ngurangin si hp nya tadi Dan kaneki nya Beraura disitu Oke Kita pake skill yang madul nih Skill Ini kah Terus skill Ini Terus skill ulti gitu ya Oke Ulti Kagune attack Wow Tiba-tiba Mengencang ya Sound efeknya Oke Seperti itu Tapi ya kalo misalnya kita Nyelesaikan chapter 1 Kita bisa gacha 20 kali lagi Jadi totalnya 60 80 kali gacha ya Banyak loh 80 kali gacha loh Masa gak dapet Kaneki sama Arima yang Red up Buset Kita rekrut lagi ya Oke Langsung aja Boom Yes Oh Warna awannya berbeda Yang bawah itu Hoursnya gue dapet disini ya Tuh kan Berarti kalo misalnya ada 2 orang Kayak tadi Itu dapet lebih dari 1 Untuk SR nya ya Ada siluet 2 orang tuh Ini sistem dupe nya gimana By the way Arima kah Oh Dia le Oke Ya aku mau omori Oke Ya Jason lumayan Yang harusnya dia kuatkan ya Oke 10 kali lagi Ini red up nya mana sih Nggak Ini manga ya Oke kita skip aja Ada juga ada event ya Ada event Tapi kita harus level 30 terlebih dahulu ya Level 30 Tuh Gue dari tadi baru level 4 loh Capa tahun 1 beres Baru level 4 Dan untuk auto itu Level 20 Oke Berarti bakal cukup lama Untuk merasakan auto Unlock at player level 5 What? Gue harus ngapain sekarang? Daily kah? Kayaknya ya Assignment Iya Kita harus nyelesaikan kayak gini-gini sih Belum bisa story men Buset Oke Jadi emang harus ada tipe Kayak skill, speed, sama strength ya Yaudah Battle sekali lagi Dan sekalian kita penutup aja Jadi inilah Tokyo Gold Break the chains Oh gue lawan dia dong Buset Kalau yang ekspektasinya tinggi Untuk ini game Tipe hack and slash Ya itu salah Ini game kartu Ini game turn best Jadi seperti Nasuno Taizai Terus juga Reverse Itu sama-sama kayak gini ya Nah untuk grafisnya Ya 3D Cuman Wow buset Udah binang 3 lagi Tapi nggak terlalu gimana-gimana Agak-agak butak juga sih ya Untuk grafisnya ya Cuman ya lumayan lah Bagus Untuk first overnya pas battle Ya adalah Pas mereka ngehit Tapi pas storynya itu Tidak ada Untuk first over Jadi ini emang game santai Ini game simple by the way Untuk yang battle kartunya disini Sayangnya yang gue sayangin ya Kalau misalnya kita udah ngetap gitu Ini nggak bisa dibalikin men Atau ada tombol apa gitu Harusnya bisa ya Cuman ya agak-agak aneh aja gitu Dan juga untuk skill ultinya Sayang banget Jadi Walaupun kanekinya nggak di party Gue pake party seperti ini Ya skill ultinya tetep Keluarnya kaneki itu Jadi Hanya kaneki doang Yang punya skill ulti by the way Yes Tuh kan Kagune attack Tapi mungkin bakal ada skill ulti-skill ulti lain Mungkin ya Mungkin Mungkin bisa kita Ganti nih Ultinya Tapi ya Ini Oke di alaman awalnya ya Ken kaneki waken ya Tapi kita nggak bisa pake kartun lain kah Tapi ya seperti inilah Gameplaynya Kalau suka videonya Silahkan like Kalau suka channelnya Silahkan subscribe Kalau suka dengan kritik Silahkan komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye